Hai semua, kita ketemu lagi kali ini saya ingin berbagi tips cara menanam batang bawang atau bawang pre yang dari pasar ya jadi ini tidak dari bibit segar tapi dari pasar nah kemudian kita potong sepanjang 3 cm seperti ini ya, bila kita potong seperti ini dan ini yang sudah saya rendam selama 3 hari ya jadi setelah dari pasar kita potong sepanjang 3 cm kemudian kita rendam dan ini sudah 3 hari nah setelah 3 hari akan keluar akar seperti ini nah setelah ada akar seperti ini baru nanti siap akan kita tanam tapi seperti biasa sebelum saya lanjut silahkan subscribe, like, dan komen kemudian nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dan ini adalah batang bawang yang sudah saya rendam selama 3 hari sudah ada tumbuh ya di atasnya tumbuh daun di atasnya atau batang di atasnya kemudian juga tumbuh akarnya selanjutnya kita akan potong akarnya menjadi hanya 1 cm kita potong seperti ini ya seperti ini ya jadinya tidak usah terlalu panjang 1 cm saja cukup ya saya sudah bersiapkan media tanamnya ini adalah tanah sisa bakaran pembakaran sampah daun-daun kering kemudian juga ada tanah bekas daun-daun yang membusuk ya jadi campur jadi satu ini cukup gembur cukup bagus untuk dipakai menanam batang bawang pre ini dan kemudian saya juga menggunakan ember bekas yang tidak terpakai lagi sudah rusak jangan lupa dilubangi di bawahnya supaya sirkulasi air bisa lancar ya nah kita akan tanam jadi ibu-ibu yang ke pasar membeli bawang pre daripada apa namanya batang bawangnya tidak digunakan bisa kita manfaatkan untuk ditanam kembali jadi ketika kita membutuhkan tidak perlu lagi membeli ke warung atau ke pasar tetapi kita bisa pergunakan bawang pre yang kita tanam sendiri asal kita telaten rajin pasti kita akan mendapatkan hasil manfaat dari tanaman-tanaman yang kita tanam dengan tangan kita sendiri seperti ini saya juga menanam di polybag ya nanti saya akan perlihatkan hasil tanaman saya yang di polybag caranya sama seperti ini ya begini nanti kita akan kasih pupuk-pupuk NPK sedikit aja di pinggir-pinggirnya jangan lupa disiram 2-3 hari sekali tergantung kondisi tanahnya kalau sudah kering atau agak kering kita siram lagi jangan terlalu banyak disiram supaya tidak busuk ya ini pupuk NPK nya saya pakai yang wiru sedikit aja jangan banyak-banyak ya sejumput aja kita siram sedikit ini adalah tanaman bawang pre yang sudah siap panen ya lumayan pakai sehari-hari ya sekian video saya kali ini semoga bermanfaat selamat mencoba dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati